Hai, bahas soal TOEFL lagi yuk. Hari ini kita akan fokus ke materi nouns pada bagian TOEFL Structure and Written Expressions. Kita mulai aja ya. Jadi, noun itu adalah salah satu materi yang akan diujukan pada bagian TOEFL Written Expressions. Dan kita bisa melihat beberapa tipe error pada materi nouns ini. Kita mulai dari yang pertama ya. Jadi, noun count, noun, atau disebut juga uncountable noun, itu dapat dibuat plural. Sebagai contoh, In a person's lifetime, the brain can store 100 trillion pieces of information. Nah, kalau kita melihat pilihan jawaban A, B, C, D, yang perlu kita coba pahami adalah bentuk plural dan singularnya dari noun, seperti itu. Dan di sini jawabannya itu kan adalah D ya. Kenapa D? Karena dilihat di sini, D itu information. Information itu adalah non-count noun atau lebih umum disebut dengan uncountable noun dan tidak dapat dibuat menjadi plural atau dibuat menjadi jamak. Jadi, kenapa information ini salah? Karena menggunakan S. Nah, information sebagai bentuk kata benda atau noun itu tidak bisa dibuat jadi jamak karena dia dianggap sebagai uncountable noun atau non-count noun. Oleh karena itu, kita tidak bisa menambahkan S di sini. Lanjut ke poin kedua, A plural noun may be used when the verb or phrase requires a singular noun. Jadi, kata benda yang plural itu dapat digunakan ketika kata kerja atau verasa memerlukan kata benda yang satu atau singular. Sebagai contoh, Each part of the brain controls a separate part of the body. Di sini jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena B, kata brain itu adalah singular noun yang harus digunakan dengan part of the. Tidak sesuai dengan noun seperti brain. Karena brain ini adalah singular noun. Kita tidak bisa menggunakan S. Yang ketiga, A singular noun may be used when the verb requires a plural noun. Jadi, kata benda yang singular itu dapat digunakan ketika kata kerjanya memerlukan kata benda yang plural atau yang jamak. Bagi contoh, Human brain are more powerful than those of other species because of their complex circuity. Di sini jawabannya adalah A. Karena plural noun brain harus digunakan di sini. Karena kata kerjanya adalah R. Jadi, jawabannya A karena ini salah ya. Bukan human brain. Kenapa salah? Karena di sini kata kerjanya adalah R. Jadi, kalau R, brain di sini harusnya menjadi plural. Mama KS. Harusnya menjadi human brains. Seperti itu. Bagian keempat, In a compound noun where two nouns are used together, both nouns may be pluralized instead of just the second noun. Jadi, kalau di sini kita lihat contohnya, Brain cells die at rate of 100,000 per day by age of 60 and they are not replaced like other body cells. Nah, jawaban yang betul adalah A. Kenapa? Karena harusnya Nouns yang benar adalah brain cells. Jadi, kita tidak bisa menggunakan S dalam satu frasa ya. Karena kalau satu frasa seperti ini, penggunaan S-nya harus di paling belakang atau disebutnya dengan head noun. Jadi, cells saja di sini sudah cukup. Brain ini tidak perlu memakai S. Jadi, itu kenapa jawabannya A. In compound nouns involving numbers and measurements, the compound noun used as an adjective may be in the plural form. Artinya, dalam kata benda yang compound, yang melibatkan angka dan ukuran, compound noun-nya itu harus digunakan sebagai adjective yang mungkin bisa berbentuk plural atau jamak. Seperti itu. Man's three pounds brain is the most complex and orderly arrangement of matter in the universe. Jawaban yang benar adalah B. Kenapa? Karena ketika compound noun digunakan sebagai adjective, maka dia berbentuk singular. Jadi, penggunaan yang tepatnya adalah three pounds. Jadi, intinya kalau ada penggunaan strip seperti ini, di kata benda pound ini tidak boleh memakai S. Kenapa? Karena ini sudah jadi satu frasa, dan head noun-nya itu adalah brain-nya. Jadi, kalau mau menggunakan S, harusnya di brain di sini. Kalau mau, kalau pun tidak memakainya, tidak apa-apa juga. Seperti itu. Tuk nomor enam, Jadi, ketika frasa kata benda itu melibatkan angka seperti ratusan ribuan atau jutaan yang mengikuti angka lainnya, maka bentuk plural atau bentuk jamak itu bisa digunakan. The brain loses 50,000 neurons a day and yet maintain its basic patterns and memories. Jadi, jawabannya A. Karena thousand ini bentuknya harus single form, kalau dia mengikuti sebuah angka. Jadi, kalau misalnya ada penggunaan 50, di sini ada thousand, thousand-nya itu tidak boleh memakai S. Karena sudah ada angka 50. Langsung saja ke latihan tentang nouns. Oke, kita lihat nomor satu. Kita lihat masing-masing pilihan kata di sini. Potato ini bentuknya singular, the staple singular, the crop singular, mass starvation. Di sini bentuknya plural. Kenapa plural? Karena ada penggunaan S. Nah, agak mencurigakan kenapa. Karena kenapa pilihan A, B, C di sini semuanya singular. Dan kalau kita lihat penggunaan verb-nya, was, di sini kan verb untuk singular ya, potato, jadi sudah benar. Lalu, failed, ini verb untuk singular. Form juga crop, sudah benar. Jadi, antara B dan D, ya. Kalau kita lihat di sini, verb untuk masturbation itu was, dan was itu kan diperuntukkan untuk kata benda, verb yang bentuknya singular. Nah, ketika di belakangnya ada kata benda yang berbentuk plural, maka itu menjadi salah. Karena harusnya masturbation di sini tanpa S. Jadi, harusnya jawabannya D. Nomor dua. Shark can maneuver considerably faster than other fish because they have no bones. Kita lihat satu persatunya. Shark. Ini sudah mencurigakan, menurut saya, dari awal. Kenapa? Karena kalau kita memakai kata benda, kita harus memastikan jumlahnya ya. Shark ini kan countable noun ya. Jadi, bisa dihitung. Jadi, dia harus pakai S atau harus pakai article. Jadi, harus pakai... Bisa pakai a shark atau the shark atau sharks. Gitu kan, seharusnya. Tapi, di sini dia tidak pakai the, e, atau s. Jadi, dia hanya sharks saja seperti itu. Kita lihat penggunaan fish. Nah, fish ini, kalau kita lihat pronounnya itu day. Berarti kan bentuknya plural ya. Jadi, penggunaan pronoun day di sini sudah betul merujuk ke fish di sini yang jumlahnya jamak atau plural. Seperti itu. Jadi, jawabannya itu adalah A. Seharusnya memakai article, kalau mau ya. The shark atau a shark. Yang menunjukkan bahwa jumlahnya satu. Atau, memakai S. Sharks. Yang artinya, jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Lalu, ke soal nomor tiga. Sugar cane, sugar beet, the sugars, the same. Dari sini, dari soal ini, yang langsung saya curigai adalah penggunaan sugar. Kenapa yang ini sugar ini, sugar ini tidak memakai S. Kenapa yang ini pakai S. Lalu, kalau kita lihat setelahnya, ini ada to be singular. Tapi, kenapa sugar ini harus memakai S yang menandakan plural? Nah, ternyata memang jawabannya adalah C. Karena sebenarnya sugar itu uncountable. Karena kita tidak bisa menghitung gula kan. Satu gula, dua gula, tiga gula. Jadi, kita tidak bisa menghitung gula. Oleh karena itu, gula itu atau sugar itu uncountable noun. Tidak bisa dihitung. Nah, uncountable noun itu tidak bisa memakai S. Jadi, jawabannya C. Untuk soal nomor empat ini, yang perlu kita perhatikan adalah tentang penggunaan compound noun. Dan salah satu compound noun itu di sini, Textile Industries. Nah, yang mencurigakan adalah kenapa harus memakai S dua-duanya, kata benda ini. Padahal mereka sudah menjadi compound noun. Intinya, mereka sudah menjadi satu kesatuan. Jadi, kalau sudah menjadi satu kesatuan seperti ini, yang bisa kita pakai S atau tidak memakai S itu hanya kata benda paling belakangnya. Nah, S di sini tidak diperlukan. Oleh karena itu, compound noun ini salah. Dan jawabannya A. Kita lanjutkan ke soal nomor lima. Many animal species are totally colorblind, but the condition is very rare in humans. Di soal nomor lima ini, A, animal species, sudah betul. Totally colorblind. Kita coba tandai ini dulu, karena ada penggunaan S di sini. Kenapa harus ada S di tengah-tengah seperti ini? Lalu kita coba tandai yang D ini. Apakah human ini bisa memakai S atau tidak? Nah, di sini kita bisa tentukan bahwa human itu bisa berbentuk plural ya. Jadi, kita bisa tambahkan S di sini. Yang salah adalah di sini, are totally colorblind, karena kita tidak perlu memakai S di tengah-tengah seperti ini. Jadi, jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor enam. Our skulls is made up of 8 cranial and 14 facial bones. Langsung kita bisa perhatikan bahwa penggunaan our skulls, lalu tubinya adalah is, yaitu tubi untuk singular, seharusnya kata bendanya harus singular juga. Tapi dia memakai S yang menandakan bahwa bentuknya plural. Jadi, jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor tujuh. Diamonds, which is about 40 times as hard as talk, is made up of pure carbons. Diamonds, which is about. Oke. Penggunaan is itu untuk menunjukkan singular form ya. Sedangkan diamonds dengan penggunaan S itu untuk plural form. Jadi, bentuk diamonds ini tidak tepat, karena seharusnya bentuknya singular. Jadi, jawabannya A. Kita lanjutkan ke soal nomor delapan. The oceans contain about 97% of the world's water supply and about another 2% of the world's water supply is ices. Dan yang salah adalah D. Karena ice itu uncountable. S, ice atau S itu tidak bisa dihitung ya. Salah satu tandanya lagi adalah penggunaan is, verb ini, to be ini atau verb ini, untuk verb singular. Sedangkan dia memakai S, ini untuk plural. Jadi, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor delapan. Brain waves patterns vary among different people and in different activities. yang sudah langsung kita lihat mencurigakan adalah penggunaan compound noun, waves, patterns. Kalaupun mau patternnya saja yang dibuat plural dengan penggunaan S, tapi kata benda di belakangnya itu tidak boleh berubah menjadi plural. Jadi, tidak perlu memakai S di sini. Dan oleh karena itu jawabannya A. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. The ancestor of today's horse was a little mammal called Ephipus. How do I pronounce that? I'm not really sure how to pronounce this. Which first appeared 54 million years ago. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang tidak tepat adalah C. Kenapa? Karena kalau sudah ada penggunaan angka seperti 5, 4 di sini. Lalu kita ada penggunaan kata seperti million atau thousand atau hundred. Tidak perlu memakai S. Kalau sudah ada angka di belakang million, thousand atau hundred. Seperti itu. Kecuali kalau tidak ada angkanya, million ini bisa memakai S. Millions. Seperti itu. Tapi karena ada angkanya, maka kita pilih jawabannya C. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Lasers are of great value in areas such as communications, industry, medicine, and scientific research. Lasers di sini bentuknya plural. Sudah betul. Karena kalau kita lihat di sini, penggunaan to be are itu untuk menunjukkan bahwa kata benda sebelumnya adalah plural. Nah, mungkin salah satu di antara B, C, dan D ya. C dan D adalah kata benda uncountable. Jadi tidak perlu memakai S. Sedangkan industry adalah countable. Jadi seharusnya dia bentuknya industries. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 12. Dinosaurs are classified as reptiles although some appear to have been worms-blooded. Penggunaan dinosaurs di sini bentuk plural sudah betul. Reptiles bentuk plural sudah betul. Some appear. Some plural noun appear adalah kata kerja untuk plural form juga. yang salah adalah worm sebelah D karena worm di sini tidak perlu memakai S. Jadi jawabannya adalah D. Dan itu adalah pembahasan TOEFL structure yang fokus pada materi nouns mudah-mudahan bermanfaat. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!